Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen untuk menangani masalah stunting atau kekerdilan. Oleh sebab itulah, Gubernur Ganjar Pranowo kerap terjun langsung untuk melakukan proses pengawasan di berbagai daerah dengan maksud mengetahui secara langsung proses penanganan sejauh ini. Seperti saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan goes dari Semarang menuju Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak belum lama ini. Di lokasi tersebut, Ganjar berdialog dengan ibu-ibu hamil, menyusui, dan remaja dalam acara dapur sehat atasi stunting atau dasar. Dengan terjun langsung ke masyarakat, pihaknya berharap mampu menganalisa secara baik terkait apa saja hambatan penanganan masalah tersebut di masing-masing daerah. Terlebih, sudah sejak lama, Pemprov Jateng fokus dalam penanganan stunting melalui program yang dikenal bernama Jateng Gayang Nginceng Wong Meteng. Begitu ada kasus, langsung kemudian bisa diintervensi, sehingga anggaran yang misalnya dalam desa, atau kemudian dari kabupaten, atau juga barangkali kita menguatkan masyarakat. Karena kalau tetangga kita, mohon maaf ya, ada yang kurang isi, yang kondisi buruk, kalau kemudian ada 3-5 orang, terus kemudian masing-masing keluarga memberikan pagi, tanggung jawab siapa, siang tanggung jawab siapa, tentu itu akan tinggal sekali. Nah, perse-persegotong royang semacam ini di beberapa desa ada. Tadi saya sampaikan kepada Pak Kandes yang baru untuk melakukan itu, sehingga tidak boleh lagi ada alasan, ada anggarannya Pak, belum dianggarkan Pak, ini menyiapkan masa depannya. Dan saya senang tadi, ada anak-anak muda yang di edukasi agar tidak menikah di ini. Dengan memperbaiki kualitas SDM di seluruh lapisan masyarakat, diharapkan pada masa yang akan datang akan terbentuk generasi-generasi berkualitas, menuju cita-cita Indonesia yang semakin makmur.